Dengan angka kasus yang terus melonjak, gugus tugas penanganan COVID-19 saat ini mencari relawan yang mau bekerja di wilayah medis dan non-medis. Koordinator Relawan Gugus Tugas COVID-19, Andrea Rahadian, mengatakan jumlah relawan penanganan COVID-19 per 30 Maret 2020 mencapai 27.763 orang. Relawan yang terdaftar pertanggal 29 Maret 2020, jam 17.00. Ada 8.763 relawan yang terdaftar, di mana 1.901 relawan dengan kualifikasi relawan medis dan 6.862 relawan non-medis. Data ini hanya data yang terdaftar melalui gugus tugas dan akan digabungkan dengan memasukkan data relawan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan, sekitar 4.000 orang, dan juga relawan yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 15.000 orang. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini prioritas pemanggilan dan pengerahan dari relawan adalah untuk relawan medis, untuk dikumpulkan dalam kegiatan yang dibuat oleh BPP SDM Kesehatan, di mana akan dilalui, akan melakukan proses training, sertifikasi, dan akan memulai tugas saat ada permintaan dari rumah sakit, rumah sakit, baik rumah sakit terujukan maupun rumah sakit darurat yang diadakan. Terima kasih. Terima kasih.